Hai semua, terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Nilu Desi Meliani. Saya merupakan mahasiswa dari jurusan pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Pendidikan Ganesa. Dan di video ini, saya ingin membagikan informasi terkait dengan teknik belajar yang sekiranya dapat membantu kalian agar lebih fokus ketika belajar secara mandiri di tengah pandemi ini. Teknik ini disebut dengan teknik belajar Podomoro. Teknik belajar Podomoro merupakan teknik belajar manajemen waktu yang diciptakan oleh Francesco Sirio pada tahun 1980-an. Podomoro sendiri merupakan bahasa Spanyol yang berarti tomat. Dan pada tahun itu, Francesco merupakan seorang mahasiswa yang mengalami kesulitan fokus belajar sehingga dia berpikir perlu adanya suatu teknik belajar yang dapat membagi waktu antara belajar dan istirahat dengan tepat sehingga siswa akan menjadi lebih fokus ketika belajar. Lalu, bagaimana dengan penerapan teknik belajar Podomoro ini? Well, penerapan teknik ini bisa dibilang susah-susah gampang karena siswa pada umumnya, termasuk saya sendiri, mengatur waktu belajar dengan tidak konsisten. Kita bisa belajar sangat lama, mungkin bisa berjam-jam, namun diselingi dengan banyak aktivitas seperti membuka social media, chatting, mengobrol dengan teman, ataupun makan. Dan hal-hal ini dapat membuat konsentrasi kita untuk belajar kembali itu sedikit terganggu. Dan di teknik ini, kita dituntut untuk belajar, fokus belajar selama 25 menit dan istirahat selama 5 menit. Untuk permulaan, mungkin kalian bisa mencoba pengulangannya selama 2 kali. Jadi, 25 menit untuk fokus belajar, 5 menit untuk istirahat, lalu diulang kembali 25 menit untuk fokus belajar, dan 5 menit untuk istirahat. Dan dalam waktu 5 menit ini, kalian bisa menggunakannya untuk menghibur diri sendiri. Seperti makan, mendengarkan lagu, membuka social media, ataupun mengobrol dengan teman kalian. Ingat, 5 menit saja, jangan sampai lebih dari 5 menit. Karena setelahnya, kalian harus fokus belajar kembali selama 25 menit. Nah, jika kalian sudah terbiasa untuk menerapkan teknik ini, kalian bisa mencoba untuk pengulangan selama 4 kali. Jadi, 25 menit untuk fokus belajar, 5 menit untuk istirahat, diulang selama 4 kali. Lalu, di akhir, kalian bisa istirahat selama 15 menit. Jadi, 15 menit itu kalian harus gunakan untuk sebaik mungkin. Lalu, untuk kalian yang mempunyai tugas yang lebih banyak, atau kalian ingin belajar dengan lebih lama, kalian bisa mengulang waktu ini sesuai dengan kelihatan yang akan kalian lakukan. Nah, cukup sekian dulu video yang akan saya sampaikan terkait dengan teknik belajar kodomoro ini. Semoga bisa membantu kalian untuk lebih fokus ketika belajar, dan mengatur waktu untuk fokus belajar dan istirahat dengan tepat. Jadi, semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.